Penemuan kerangka manusia ini awalnya diketahui oleh salah satu warga. Setelah memastikan kerangka tersebut manusia, warga langsung melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi. Dari ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenalkan, korban terlihat berjenis kelamin perempuan dengan umur lebih dari 40 tahun. Dan di sekitar kerangka, polisi juga menemukan berbagai barang bukti yakni sebuah tas. Kalau kami lihat di TKP, karena sudah berubah, prosesnya sudah menjadi tulang bulang. Kayaknya ciri-cirinya perempuan, usianya sekitar 50 tahun ke atas, rambutnya panjang. Ini menggunakan pakaian kebaya, warnanya gelap karena sudah sangat kotor sekarang. Identifikasi awal seperti apa? Jadi nanti kita bawa ke kamar mayat rumah sakit dokter Subandi untuk dilakukan identifikasi dulu. Kami juga akan mencari tahu identitas korban. Dari informasi, warga sempat tidak merasa mengenali maupun kehilangan anggota keluarganya. Dari dokumen Cek, Yudis Adi Jembar 1 TV melaporkan.